hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kitchen set 3 jam di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pekerjaan kami ya kitchen set ini ukurannya 2,5 x 2,5 meter ya ini pekerjaan di keraksaan Propolinggo terus ini untuk bahannya pbc port multiple sama HPL terus untuk top tablenya pakai ini ya pakai HPL jadi HPL motif dari warna hitam terus untuk bodi bodinya warna putih ya putih glossy yaitu THA002G terus ini untuk desainnya ya desainnya area sini ini untuk tempat memasak tempat kompor ya terus untuk yang sebelah sini ini untuk tempat cuci ya jadi untuk area kerjanya sendiri di tengah sini sama di potensi itu dan nanti yang di potensi itu itu rencana menurut empat untuk tes buka gitu ada calonnya terus untuk desainnya di area kompor di area sini ini biasanya kalau ada kompor biasanya dilengkapi pengisap ya jadi untuk komposor pengisap biasanya dari tuan rumah terus untuk backdropnya ini pakai keramik keramik ini dari luar rumah jadi kita pasang aja ya dan terus untuk dalam-dalamnya untuk area pojok ini area pojok ada dibagi dua orang dibagi dua orang gitu untuk area pojoknya terus nanti dengan area sini untuk tempat rice cooker kayak gitu terus dibawahnya ada tempat RPG ya di RPG dibagi keluar kebetulan RPGnya yang 3 kg ya oke terus di ini di RPG ada angin-anggin ya jadi supaya ada kalau terjadi kebojokan gas bisa pergi di sampingnya tempat RPG ada tempat untuk bumbu kita bagi dua rapode seolokan ya terus di area kompor juga ada tempat untuk penyimpanan penyimpanan barang-barang kayak gitu panci-panci atau untuk tupperware untuk cara piring terus handle-nya seperti biasa frame aluminium jadi lebih aneh ya lebih gampang untuk buka tariknya angselnya slow motion untuk box body ini ijazah bawah ini PVC ya full PVC ya jadi kaki-kaki juga PVC body juga PVC jadi lebih tahan terhadap rayak dan lembab ya biasanya kita body box bawah biasanya kita pakai PVC full karena daerah yang sering terlayak itu dari bawah dulu nanti terlalu tak ada apa Oke terus di sampingnya ini ada laci laci tempat penyimpanan penyimpanan untuk sendol ya gitu garpu cengtong kayak gini ya sebawahnya dan tempat penyimpanan bisa tupperware ya gitu ada tiga laci ya tiga laci selorokan nah terus ini untuk tampilnya pakai ini ya HPL ya HPL jadi granit kayak gitu untuk dapur bersih biasanya pakai HPL aja bisa cukup ya karena tidak untuk masak yang terlalu banyak jadi untuk topnya kita pakai HPL aja supaya lebih murah dan efisien tapi kalau untuk lebih kuatnya saya sarankan pakai granit cuma kalau untuk dapur bersih biasanya pakai HPL aja udah cukup terus di atasnya di atasnya teman di atasnya ada lampu ya hanya di strip ya mengancang ke sini nah ini untuk pengembangan untuk area kerja fitterset ini ya di cukup bawah ini jadi bisa lebih terang untuk area bawahnya ini untuk pengisapnya pengisap ini panjangnya 90 cm jadi komponnya 73 jadi pengisap 90 cm ini bisa di atasnya ada lampu ya ada lampu terus ini ada kaca supaya lampu itu bisa terus ke bawah terus kita juga sudah menyediakan untuk stop kontaknya juga jadi untuk permainan lampu ini untuk mempercantik kitchen di in-set ya di in-set awal ada lampu biasanya kurang lebih praktis pakai lampu tapi kalau untuk tergantung kebutuhan juga kalau misalnya nggak pakai lampu juga nggak masalah terus yang di atasnya ada lampu ya sampai sini nah kebetulan ini untuk dapur bersih jadi ada laraknya gitu dalam-dalamnya dikasih lampu ini untuk kaca, untuk kaca terus dalamnya ada lampu terus untuk area ini ada lampu eh saya pakai seluruh maslim terus endornya endor frame aluminium ya kenapa kalau kita selalu pakai endor frame aluminium supaya ini lebih mudah ya dalam membuka kadang-kadang kalau endor yang PG saja itu nggak ada ada frame nya itu biasanya agak tajam untuk ini ya jadi untuk buka nutupnya itu kurang nyaman ya nah ini area pokok bisa menakses ke pojok sini ya ke pojok situ kita pakai dua rak untuk ketinggiannya ini 80 cm ya untuk pintu set atas itu terus yang itu dari hampir bawah ini 80 cm terus untuk dilingnya ini 70 cm ya seperti standar terus untuk dalamnya pintu kaca ini ada lampunya juga diatasnya terus dikasih raka kayak gitu ini biasanya tergantung permintaan ya jantung permintaan oke itu terus ini hidrolik hidrolik ini untuk tempat gelas-gelas kayak gitu 14 atau tempat untuk yang biasa-biasa kayak gitu ya hidroliknya juga pakai seluruh pesan tempat gelas-gelas terus bagian atasnya ini buka keputaran ya ini juga untuk perlaku penyebab untuk satar lampunya dimana perlaku nya disini ya di pojok ini bisa dimatikan kalau nggak digunakan atau dimatikan bawah gitu jadi bisa dimatikan dan tidak nyala terus ya arti ini terus untuk di pinggirnya dikasih membatas supaya lebih enggak barangnya nggak bisa capai kesana terus ini untuk pak cucinya ini pak cucinya panjangnya 4-50 cm untuk pak cucinya kecil aja terus dibawahnya nah seperti ini nih banyak BBC yang pokoknya gue kalau kecercet bawah jadi untuk masalah lembab sama raya kalau bahan BBC itu lebih awet ya dan juga hasilnya lebih rapi ya dibandingkan dengan dan fitur saya dengan aluminium kayak gitu ya terus di sini ya ada angin-angin jadi untuk area pak cuci ini bawahnya dikasih angin-angin juga supaya lembabnya itu bisa agak terkurangi untuk digarungnya karena area yang paling lembab itu udah lagi nah terus partilnya juga dipilihkan ini material yang tahan air sama tahan lembab supaya mebelnya awet dan yang udah kroposnya cablinya Pak Dibi ada tempat piring nah ini tempat piringnya di bawah ini bisa redless ini ada nampangnya ini tempat piring terus disini ke tempat 12 yang ini untuk area pocok nah seperti ini terus untuk pincet seperti ini pincet minimalis ini yang perlu diperhatikan ini ya finishing pingin-pinginnya ini ya orang ini harus rapi kayak gitu untuk kerapiannya harus tukang khusus ya terus juga perlu didesain juga terus dibawahnya ini juga kita silen ya pertemuan antara kitchen set dengan lantai ini kita silen jadi kelihatan lebih rapi ya enggak untuk semut atau cowok enggak enggak masuk ya ke area yang boknya itu nah sini ukurannya berapa meter setengah kali 2 meter setengah barangkali Bapak Ibu butuh skirasi desain untuk kitchen set 2 meter setengah kali 2 meter setengah itu seperti apa modelnya seperti ini ya, ring hitungnya berantung ke setengah ke pojok, berantung ke setengah, ke pojok oke mungkin sekian dulu dari saya apabila ada kurang apinya, saya mohon maaf jangan lupa untuk like and subscribe dengan saya sekian dari saya untuk ringan harganya bisa dilihat di akhir ulasan ini ya sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati